musik 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 wah banget musik musik disayangkan sekarang ini penggunaan rempah empon-empon hanya terbatas pada bumbu dapur saja sehingga pemanfaatannya menjadi kurang maksimal karena kita hanya mengenalnya sebagai kumpulasi bumbu dan rempah saja tanpa mengetahui kegunaan dan manfaatnya penggunaan empon-empon ini kembali dipopulerkan oleh para praktisi ternak karena memang telah terbukti meningkatkan kualitas ternak itu sendiri karena secara otomatis dapat predikat ternak organik pada hewan tersebut penggunaan empon-empon untuk mendukung usaha ternak endok ini adalah dengan memprosesnya seperti membuat jamu tradisional hal ini juga terbukti dapat mempercepat bebek ternak meningkatkan kualitas telur dan ternak lebih tahan terhadap penyakit untuk proses fermentasi ini kita dapat dipas berkreasi sendiri sehingga nantinya anda dapat membuat formulasi anda sendiri ini ini bahannya kunir kunyit seperti ini ini kencor hijai ini mengudu kalau disini namanya pacar kawan-kawan ini buah mengudu ini yuk bagus untuk antibiotik untuk pengobatan ini udah dijamin di Indonesia saya di Jawa di nenek moyang sudah menggunakan bahan-bahan ini untuk bumbu pengobatan antibiotik oke kawan-kawan kita lanjut lagi sementara di pipih kecil-kecil dulu biar mudah untuk dihaluskan ini bisa dilakukan di rumah malam hari juga bisa jadi waktu-waktu luang jadi berkena itu sebenarnya hiburan kawan-kawan kalau bisa hiburan itu menghasilkan jadi kita harus hati-hati memelihara dan menjaga kesehatannya ini jai kawan-kawan itu fungsinya untuk penghangat dan ubat-ubatan ini mengandung senyawa ini kawan-kawan ini bagus untuk bungas juga bagus untuk ternak kita lanjutkan potong yang lain ini kunyit kunir termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan ini fungsinya juga untuk ubat juga dan ubat asli dari wilayah Asia Tenggara tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika ini ini tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah jadi daunnya cuma sedikit di atas biasanya dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat ini merupakan salah satu jenis empon-empon tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan seperti ini ini dalamnya seperti ini kawan-kawan kalau ini namanya kencur kawan-kawan ini biasanya masyarakat perdesaan sudah mengenal hal ini kalau ini buah mengkudu kan kawan-kawan nah ini buah mengkudu itu berasal dari Asia Tenggara tergolong dalam family Rubiensia juga untuk pengobatan untuk campuran nanti buah ini merupakan salah satu tanaman kasiatnya meningkatkan daya tangan tubuh menurunkan tekanan darah menurunkan glukosa darah dan sebagai antibakteri ini sudah diteliti dari kesehatan ini banyak kandungannya jadi untuk ternak mengatasi kesehatan dari dini sebelum sakit ini hasilnya karas yang tadi kan kawan-kawan ini sekitar 6 kg kurang lebihnya 5-6 kg nah ini nanti di blender dulu dihaluskan menggunakan alat apa saja bisa jadi bisa blender bisa parut proses blender kelembutan kelembutan ini pakai blender ini sudah waktunya cepat banget singkat ini 3 gain kapasitas 30 liter dan nanti dari blender dimasukkan ke wadah ini kemudian dimasukkan ke lenggi kawan-kawan kemudian ini jahe kunir kencur dimasukkan ke blender ini juga bisa pakai tarutan kelapa atau alat penghelus yang lain nah ini sudah halus dianggap dulu kita pindahkan ke tam sebelah sini ini ini untuk lebih kirip dan lebih alami diproses sendiri seperti ini untuk hewan kesayangan biar sehat biar antibody nya terjaga habis kawan-kawan ini tinggal satu kali blenderan sudah laster telas ini buat bahan fermentasi isi air lagi sampai penuh ini sekedar informasi saja kawan-kawan jadi sesama peternak kita saling support saling memberi informasi untuk pembelajaran bersama seperti ini seperti ini ini baru bisa buat ke video ini request dari kawan-kawan untuk fermentasinya ini ini mulai penutupan usahakan serapat mungkin biar udara tidak masuk ke dalam trigen ini diperiksa dengan sampai ada sampai ada ada udara yang masuk kita rapikan dulu kita tes dulu ada yang bocor tidak airnya nanti kalau tidak menetes tidak bocor berarti ini sudah rapat udaranya ini kalau sampai netes bahannya bisa membusuk karena udara bisa masuk ke dalam tanggi air ini oke kawan-kawan sudah dicek dente yang bocor kemudian disimpan di tempat yang suhu udaranya stabil tidak terlalu panas terlalu